kami mendapatkan kiriman kenapa tidak dikasih tau beberapa hari yang lalu sebelum saya datang kata mereka kirimannya sejam yang lalu dari Jakarta bahwa Ustadz adalah teroris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya di channel One's Official bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tekan juga tombol loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini oke guys pada kesempatan kali ini saya akan mengungkap salah seorang yang menyebarluaskan berita bohong atau berita hoax terkait pemberitaan Ustadz Abdul Somad ditolak oleh Madura salah satunya yaitu yang menyebarluaskan berita ini yaitu seorang buzzer yang bernama Eko Kuntadi tentu teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi mendengar nama tersebut karena bukan hanya sekali dua kali ia membuat ulah karena bukan hanya sekali dua kali ia membuat ulah membuat nada kebencian terhadap ulama bahkan sampai memfitnah ulama salah satunya Eko Kuntadi ini telah memfitnah Ustadz Adi Hidayat terkait penggelapan atau korupsi dana Palestina dan sekarang nada kebencian itu dilontarkan kepada Ustadz Abdul Somad terkait berita penolakan Ustadz Abdul Somad di Madura inilah buntut daripada di deportasinya Ustadz Abdul Somad di Singapura akhirnya merembet menjadi sasaran empuk menjadi bahan untuk mencari rupiah yang lebih banyak lagi oleh para buzzer-buzzer ini luar biasa buzzer-buzzer yang sangat laknatullah ini oke guys langsung saja saya akan putarkan video yang bernarasi kebencian bahkan menyebarkan berita bohong atau berita hoax langsung saja kita simak videonya kasus Ustadz Somad masih terus dibicarakan netizen dia kemarin ditolak masuk ke Singapura ada beberapa negara selain Singapura yang juga pernah menolak Ustadz Somad misalnya Hong Kong itu pernah menolak Swiss, Belanda, bahkan Timur Leste artinya nah jadi dia menyatakan bukan hanya Singapura yang menolak Ustadz Abdul Somad tapi ada beberapa negara yang pernah menolak Ustadz Abdul Somad salah satunya dia sebutkan satu persatu seperti Hong Kong Swiss dan Timur Leste jadi sebenarnya itu semua sudah diklarifikasi oleh Ustadz Abdul Somad bahwasannya penolakan Ustadz Abdul Somad yang di Timur Leste itu satu jam sebelum Ustadz Abdul Somad datang warga Timur Leste itu mendapat kiriman sebuah surat atau sebuah WA bahwasannya Ustadz Abdul Somad itu adalah teroris itulah penyebab-penyebabnya jadi sebenarnya penyebab-penyebab Ustadz Abdul Somad ditolak oleh negara-negara lain itu akibat ada request atau kiriman berita bohong jadi seperti itu guys kami mendapatkan kiriman kenapa tidak dikasih tahu beberapa hari yang lalu sebelum saya datang kata mereka kirimannya sejam yang lalu dari Jakarta bahwa Ustadz adalah teroris jelas saya teroris oh berarti kalau gitu tidak bisa masuk lalu kemudian semua tim saya masuk mereka melanjutkan program membagi makanan kepada du'afa di Timur Leste kaum muslimin minoritas diteruskan ke NTP Singapura nggak sendirian nolak Somad ada negara-negara lain 6 negara yang juga tidak mau didatangi oleh Somad yang katanya cerah nah bisa kita perhatikan si Eko Kun tadi ini ya guys ya dia dari raut wajahnya dari nada bicaranya bahkan dia sambil mentertawakan guys jadi jelas banget dia ini ada rasa kebencian terhadap Ustadz Abdul Somad benar-benar ini orang ini orang biadab ini namanya beresiko menciptakan segregasi masyarakat beragama di negara-negara yang tersebut tapi bukan cuma di luar negeri loh di dalam negeri Somad juga ditolak coba aja hari ini kabarnya Sandri-Sandri di Madura itu mau menggelantimu karena jadi inilah dia salah satunya yang menyebarkan bahwasannya Ustadz Abdul Somad itu akan didemo oleh Sandri-Sandri Madura guys Somad dijadwalkan untuk mengisi ceramah di salah satu pesantren di Madura dan Sandri-Sandrinya demo mungkin bukan Sandri pada pesantren tersebut tetapi banyak Sandri Madura yang juga resah terhadap kedatangan Somad mereka demo untuk menolak Somad masuk ke tanah Madura alasan demonya apa ya itu tadi bahwa ceramah-ceramah Somad menurut orang-orang yang demo itu mengandung kebencian dan beresiko menciptakan kegaduhan umat beragama jadi alasan Sandri di Madura itu sama atau sembangun dengan alasan pemerintah Singapura menolak Somad bukan cuma Madura kita tahu Somad pernah ditolak di kudus ditolak untuk jadi pembicara di UGM ditolak juga di Bali itu di dalam negeri baik di luar negeri maupun di dalam negeri Somad juga sering ditolak sebabnya sama semuanya mengacu pada statement statement atau cerama cerama Somad yang dianggap meresahkan kudus kalau kalau gua sih atau orang-orang normal lainnya ketika mengalami kasus yang sama berulang-ulang itu sebetulnya menjadi bahan introveksi diri kenapa ya gua ditolak kenapa ya kok masyarakat ada yang tidak suka padahal katanya mau menyampaikan cerama agama kenapa ya kok pemerintah Singapura sedemikian tidak inginnya Somad masuk ke wilayah atau pemerintah Hongkong tidak ingin Somad masuk ke wilayah pertanyaan jadi sebenarnya setelah semuanya diselidiki sebenarnya akar permasalahannya itu ada di dalam negeri ini guys jadi sebelum Ustadz Abdul Somad itu sampai ke tempat tujuan sampai ke tempat untuk dia berdakwah sudah ada kiriman terlebih dahulu jadi panitia yang mengundang Ustadz Abdul Somad ini akhirnya merasa takut akhirnya merasa tidak nyaman jadi sebenarnya bukan takut dengan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad melainkan mereka takut dengan apa yang dikirimkan oleh ya seperti buzzer buzzer inilah nah oke coba kita langsung saja saya punya berita yang sudah saya sediakan untuk menepis pernyataan pernyataan si Eko Kun tadi ini nah oke guys ini ada sebuah berita dari konten jatim yang berita ini menghalau semua pernyataan pernyataan yang disampaikan oleh Eko Kun tadi bahwasanya ada ratusan santri yang akan mendemo yang akan menolak Ustadz Abdul Somad datang ke Madura nah langsung saja saya bacakan beritanya halo Eko Kun tadi ini loh foto-foto roadshow ceramah Ustadz Abdul Somad di Madura netizen kaya populasi Singapura Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat berarti kemarin berita ini ya sekitar dua hari yang lalu pegiat medsos pro pemerintah Eko Kun tadi belum lama ini mengatakan ada aksi penolakan oleh masyarakat Madura terhadap rencana kegiatan Ustadz Abdul Somad atau UAS disini ditulisnya pegiat medsos pro pemerintah sebenarnya langsung saja buzzer pemerintah atau tikus atau curutnya pemerintah langsung saja gak usah sungkan-sungkan untuk mengatakan demikian kepada orang-orang seperti itu namun dalam beberapa hari terakhir akun Instagram UAS Ustadz Abdul Somad underscore official memposting beberapa foto yang memperlihatkan pernyataan Eko Kun tadi hanya omong kosong belaka di Madura Ustadz Abdul Somad mengisi tablik akbar di beberapa lokasi kegiatan roadshow yang dimulai di pondok pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb pada Jumat 20 Mei 2022 malam selain mengisi ceramah di Al-Amin UAS juga menyampaikan ceramah di Masjid Nur Muhammad Sumeneb dan sejumlah pesantren lain di Pamekasan dan Sampang aktivitas UAS di Madura bahkan berlanjut dengan mengisi ceramah di pesantren Darul Hasan Bangkalan Minggu 22 Mei 2022 menanggapi membeludaknya Jemaah jamah was beberapa netizen menyampaikan komentarnya Ustaz Radikal kok pendengarnya kaya populasi Singapur tulis salah seorang pengguna Instagram dengan nama akun SIR jadi sensor guys jadi menjaga kode etik jurnalistik Madura 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 cinta ulama tidak seperti yang digiring para bazar sehat selalu Ustaz tulis akun sah titik 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 sementara itu akun khair menyebut jamaah yang hadir dan terlihat di foto hanya sebagian kecil dari penggemar UAS kalau digabungkan semua yang cinta dengan UAS mungkin lebih besar dari penduduk negara Sono tulisnya awal pekan lalu UAS ditolak masuk ke Singapura melalui pelabuhan Tanah Merah Senin tanggal 16 Mei 2022 udahlah gak usah kita bacakan lagi karena itu sudah kita bahas kemarin jadi ini yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini bahwasannya salah satu yang menyebar luaskan berita bohong atau berita hoax ini yaitu Eko Kuntadi memang sejak dulu sampai sekarang Eko Kuntadi ini sangat membenci Ustadz Abdul Soman entah kenapa apa permasalahannya kita tidak pernah tahu itu urusan mereka yang jelas Eko Kuntadi ini adalah seorang buzzer yang selalu menggiring opini dan memfitnah ulama-ulama garis lurus nah jadi sangat disayangkan seorang buzzer yang sudah terprogram akhirnya ia malu sendiri akibat menyebarkan berita hoax menyebarkan berita bohong dan faktanya Ustadz Abdul Soman disambut dengan meriah disambut dengan suka cita disambut dengan gembira oleh masyarakat Madura nah kita kita saksikan bagaimana foto-foto Ustadz Abdul Soman ketika di Madura nah ini foto-foto yang diposting oleh Ustadz Abdul Soman di akun pribadinya Ustadz Abdul Soman underscore official nah bisa dikunjungi akun Ustadz Abdul Soman sekaligus di follow akun ya guys nah seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwasannya sekuat apapun mereka walaupun mereka sudah terprogram untuk menyerang Ustadz untuk menyerang para ulama-ulama kita tapi yang namanya kebohongan pasti akan terungkap dan kebenaran pasti akan mengalahkan kezoliman dan kebenaran akan mengalahkan kebohongan oke guys itu saja video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf bilahi topik walihidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebohongan